Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya, tujuh kata Pancasila satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya, itulah payung hukum untuk menjalankan syariah Islam, maka ditanya A.A. Maramis A.A. Maramis, tim yang non-muslim agamanya katolik, A.A. Maramis ya, terganggu kah engkau dengan tujuh kata ini? kata A.A. Maramis, enggak, kami katolik kalian Islam laksanakan hukum Islam kami tak terganggu dengan ini 200% kami tak terganggu tapi waktu itu Presiden Soekarno dengan Bung Hatta dari Belanda datang tekanan dari Jepang datang tekanan dari Timur datang tekanan daripada banyak tekanan, kalau gitu kita robahlah ketuhanan yang Maha Esa jadi sebetulnya, Pancasila itu bisa meng-cover untuk penerapan syariah Islam tujuan ditegakkan khilafah kan untuk menerapkan syariah Islam apakah bisa syariah Islam diterapkan di Aceh? bisa Pancasilanya tak berubah tapi tetap bisa kenapa? lewat perda saya diundang ke Aceh besok kemarin 20 bulan yang lalu di Maulabu tadi sebelum kemari ada uncangan dari Langsa di Langsa diterapkan syariah Islam pacaran tertangkap dicambuk pakai rotan depan orang bisa siapa bilang tak bisa? di rohkan gulu bisa diterapkan syariah Islam? bisa siapa yang mengaturnya? saya anggota legislatif yang kita pilih yang milih siapa? kita tapi kalau jama'ah ini ngerti siapa yang milih saya saya kasih 100 ribu? tak mempan karena kita punya duit banyak kalau sejuta istiqoroh kami dulu pak sekarang banyak orang mengatakan bahwa khilafah itu topis tak mungkin bahkan keluar dari mulut orang tokoh bagaimana menyikap ini? bagaimana kaitannya dengan hadis dinyatakan bahwa akan ada khilafah negeri ini terbagi kepada 5 fasih kata Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab musnah hadis Nabi pertama sistem Nabi Nabi meninggal digantikan khulafah Rasyidin khulafah Rasyidin meninggal digantikan oleh khulafah khulafah yang menggigit Bani Umayyah Bani Abasyah yang keempat tumbang ini digantikan pemimpin zalim lalu sebelum hari kiamat akan berdiri khilafatun nubwah hadis riwayat Ahmad bin Ambal ada yang mengatakan hadis ini do'if tapi sebagian mengatakan bisa kuat karena jalurnya banyak terima kasih Terima kasih.